Intro Siapakah Tuhannya Bunda Maria Ketika Yesus Masih Bayi? Judul video ini adalah pertanyaan dari seorang muslim Untuk menjawab ini, saya akan menjelaskan jika Yesus itu dikandung dari roh kudus Salah satu dari tiga pribadi Allah yang terdiri dari Bapak, Firmannya dan Roh Kudus Allah itu memiliki firman dan roh kudus Di Quran Surah An-Nisa ayat 171, Quran Surah Ali Imran ayat 45, Quran Surah At-Tahrim ayat 12, Quran Surah Al-Anbiya ayat 91 Yaitu kitab suci agama Islam pun dikatakan jika Isa Al-Masih berasal dari roh Allah dan ia adalah firmannya Tempat kediaman firman Allah dan roh kudus disebut Bapak Untuk makhluk hidup, tempat kediaman roh dan jiwa disebut tubuh Oleh karena itu, Bapak artinya adalah tubuh Allah, tetapi berbeda wujud Karena Allah adalah roh sehingga Bapak tidak memiliki batas waktu dan ruang Sedangkan tubuh pada makhluk dibatasi oleh waktu dan ruang karena tubuh memiliki dimensi atau ukuran Yesus adalah roh kudus yang menjadi manusia Yang bertujuan untuk menggenapi hukum Taurat, kurban keselamatan manusia Dengan demikian, yang dilahirkan Maria adalah manusia hasil jelmaan roh kudus Salah satu dari tiga unsur yang ada pada hakikat Allah Ketika Yesus lahir hingga berumur 30 tahun Yesus sama saja seperti manusia biasa Sebab roh Allah masih bersemayam di dalam Bapak Perbedaan Yesus dengan manusia lainnya adalah asal-usulnya Dan tentu juga ada perbedaan dalam hal cara berpikir dan berbuat Roh Allah turun atas Yesus dan bersemayam di dalam dirinya Baru terjadi ketika Yesus dibaptis Sejak itulah Allah berfirman melalui Yesus Manusia jelmaan dari roh kudus Allah Itulah sebabnya Yesus disebut firman Allah Sebab jiwa Allah telah bersemayam di dalam dirinya Ketika roh Allah bersemayam di dalam tubuh Yesus Berarti Bapak di sorga telah mengosongkan diri Sebab jiwanya telah keluar dari Bapak dan bersemayam di dalam jasmani Yesus Hingga menjelang kematian tubuh Yesus di kayu salib Menjelang kematian Yesus Roh Allah yang bersemayam di dalam diri Yesus keluar dan kembali kepada Bapak Ketika itu Yesus berseru Eli, Eli, Lama Sabah Tani Tubuh jasmani Yesus yang merupakan jelmaan dari roh kudus lalu mati Dikuburkan lalu bangkit dalam wujud tubuh kemuliaan Maria mengandung dan melahirkan Yesus Tetapi Yesus bukan anak Maria secara genetika Pengertian kata anak Anak artinya berasal dari Pembuahan sel telur wanita terjadi karena masuknya benih sperma ke dalamnya Embryo yang dikandungnya itu memiliki kromosom yang berasal dari kedua orang tuanya Dengan demikian anak tersebut berasal dari kedua orang tuanya Sehingga ia disebut anak dari ibu dan bapaknya Jika embryo yang dikandung berasal dari sepasang suami istri Yang ditumpangkan ke dalam rahim seorang ibu Maka anak yang dikandung dan dilahirkan ibu itu bukan anaknya Sebab anak tersebut tidak berasal dari sel telur dari rahimnya Bukan dari gen dirinya Tetapi dari sel telur wanita lain yang telah dibuahi Sebagai contoh Silahkan anda baca berita di bawah ini Yang mana dua orang nenek-nenek yang sudah menopause mengandung dan melahirkan cucunya Tidak disebut anaknya Nenek 55 tahun melahirkan cucunya sendiri Alasannya mengharukan Nenek 61 tahun melahirkan bayi yang merupakan cucunya sendiri Apakah Yesus berasal dari benih laki-laki? Di dalam kitab Injil diberitakan Jika Yesus berasal dari roh kudus Matius 1 ayat 18 dan 20 dan Lukas 1 ayat 35 Maria mengandung bukan karena bersuami Bukan karena hasil pembuahan sel telur rahimnya oleh benih sperma laki-laki Tetapi karena roh kudus yang menjelma menjadi seorang manusia di dalam rahimnya Karena Maria mengandung bukan hasil pembuahan sel telur oleh benih sperma Dengan demikian Yesus bukan keturunan Maria secara genetika Tentang ini juga disinggung oleh Yesus ketika dirinya disebut anak Daud Tetapi Daud sendiri mengatakan Yesus itu tuannya Matius 22 ayat 42 sampai 45 Markus 12 ayat 35 sampai 37 Lukas 20 ayat 41 sampai 44 Yesus adalah manusia yang berasal dari roh kudus Allah yang dititipkan di dalam rahim Maria Sehingga ia disebut manusia yang berasal dari sorga 1 Korintus 15 ayat 47 sampai 48 Di dalam kitab Injil Yesus jarang disebut anak Maria Tetapi disebut dengan istilah anak manusia Ini menunjukkan jika Maria hanya melakukan kehendak Allah Yaitu mengandung anak dari jelmaan roh kudus yang dititipkan Allah di dalam rahimnya Oleh karena itu Walaupun Yesus dikandung dan dilahirkan oleh Maria Maria tetap sebagai hamba dan Yesus adalah Tuhan Maria sendiri berkata Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Lukas 1 ayat 38 Lalu kata Maria Jiwaku memuliakan Tuhan Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya Sesungguhnya Mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia Lukas 1 ayat 46 sampai 48 Allah juru selamat Maria Tentu pribadi yang dimaksud adalah Yesus itu sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!